oke boy, balik lagi sama gue Aldirais di channel Vailokter Lengkap dan Terabred apalagi kalau bukan di H.S.R. will oke, di video kali ini seperti yang kalian lihat gue udah payungan, kenapa gue payungan? karena panas banget ya ini di pantai Pandawa, Bali tapi indah banget, gak bohong memang ternyata vitamin C itu real banget ya nah, di belakang gue ini udah ada 2 mobil, jadi ada satu Toyota Agya, yang satu lagi The Hatsu Aila, nah gue sih udah penasaran nih kira-kira modifikasi-modifikasi apa aja karena ownernya cukup unik ada satu perempuan nah, pasti penasaran kan? tunggu aja, pasti akan gue invite ownernya kesini, sebelum masuk ke situ gue pengen langsung ulas dulu si Aila ini nih kira-kira Aila ini apa aja isinya kalau gue lihat-lihat ini cupnya udah ngeri nih ya, langsung aja kita undang ya, langsung aja ada labi yang dipernere dan langsung aja Oke boys, sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia Yang ada di daerah TN Dean, Jakarta Selatan Namanya itu TMS, Dirta Motorsport Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah TN Dean dan sekitarnya Langsung aja datang ke toko untuk ganti velg, ganti ban, isi nitrogen, tambal ban, atau mau balancing roda Atau kalau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis, langsung datang aja ke toko Nih, langsung follow dan kepoin akun Instagramnya Oke boys, sekarang gue ada sama ondonnya, boleh perkenalin dulu mas? Nama saya Dewa Putra Oke, panggilannya berarti mas Dewo? Panggilannya Dewo Dewa? Dewa Dewa apa Dewo? Dewa, eh Dewa Dewa Dewa, bukan Dewo Oke, apa kabar mas Dewa? Good Thank you loh, sebelumnya udah mau tempat ini datang ke sini Ya, selamat datang lu di Bali Apa? Kalau bahasa Bali? Om Swastiastu Om Swastiastu Arigatou gozaimasu Oke, langsung aja deh, gue mau nanya nih, kenapa lo pilih mobil ini? Karena, waktunya cukup waktu itu Oh, waktunya cukup Iya, 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 iya Bener, bener, bener Karena masalah waktu aja Bener, cuma masalah waktu Tapi setelah lo beli, kira-kira lo nyesel gak dengan waktu yang pada saat itu lo beli mobil ini? Pas Kepas, karena sekarang kan bisa ngajak keluarga juga bisa Begitu anak juga masih bisa Nanti kalau ada rejeki baru waktunya kita tambah ya Oh, waktunya tambah Ah, bambah istri Eh, istri lo nonton Ya hati lo Istri lo nonton Mas Bagus ini dari komunitas A Kalau saya dari Club Nextion Club Nextion? Club Nextion Dari forumnya itu forum Agia Aila Holik Bali Oh, jadi club sama forumnya beda Beda Karena kalau di Kenapa ikut komunitas sih? Kalau Ceritain dong, kenapa? Club itu kan lebih banyak mobil Banyak mobil Oh, maksudnya mobilnya beda-beda Beda-beda semua Kalau di Agia Aila Holik ya Agia dan Aila P1,0 terus sama P1,2 Tapi di Agia Aila Holik ini kita gak ada ikatan Just for fun Just for fun gitu Jadi kita asik aja disini pokoknya Mau ngapain, mau ngumpul, mau gimana gitu Gak ada kewajiban Gak ada kewajiban Kopdar, beli ini, beli itu Enggak Ini baru Jadi kalau misalnya kalian di Bali Punya Agia Aila gabung ke Agia Aila Holik Bali Nah, itu dia Oke, next Selanjutnya gue pengen tanya Apa aja modifikasi yang udah lo kasih Buat mobil kesayangan lo ini? Modifikasinya sih Masih simple aja Yang pertama Yang pertama tuh Cup-nya di custom Dan di Carbon Carbon Kevlar Oh, lapis kevlar ya Oke Ini berapa nih? Ini pembuatannya sekitar 3 jutaan Satu uang kok Bermenunya Cungkapnya cuma satu 3 juta, banyak banget Harganya Harganya 3 juta 3 juta 500an 3 juta 500an Oke Abis itu apa lagi yang dimodif? Abis itu kenal port Kenal port? Belakang Pakai apa kenal port? Pakai AKS T-Lan AKS T-Lan? Itu full? Enggak, bawah aja Mufflernya aja Mufflernya aja Oke, selanjutnya apa lagi? Terus itu yang pasti itu Pele 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 pake apa? Kita pake ASR Tipe Speeder ASR? Bagus ya? Bagus Serius? Serius ASR bagus ya? Bagus Ini udah 4 kali 4 kali apa? 4 kali ganti Ini 4 kali ganti Ini gara-gara jelek Cepat rusak Atau bosan? Gini Kita Kita bosan sama mobilnya Jangan mobilnya diganti Kalau bosan sama istri Kalau bosan sama istri Jangan diganti Oke, bener Ini kata-katanya bagus nih Kalau kalian bosan sama mobilmu Jangan mobilnya yang dijual Ganti konsepnya Ganti konsepnya Ganti velgnya paling pertama Karena velg itu punya peranan sekitar 40-50% Bener ya? Betul banget Terus apa lagi yang udah dimodif nih? Joknya mungkin? Joknya enggak Masih standar Karena untuk kenyamanan Head unit? Head unit tetap Cuma karpet asar ya Karpet asar Untuk anak-anak ya Biar susah ceceran Mas Dewa Ganti velgnya dimana? Ganti velg itu pertama kali Tahu dari temen di IG Ah, di IG? Excel namanya dulu Dia punya Gia juga Pake ganti Dimana pas ganti velg? Oh, di warrior gitu Sini dong Langsung aja Sana Langsung di WA dulu sih Kita nanya-nanya Lu apa aja velg yang ada Gimana pelayanannya di WA? Pasti lama balesnya ya? Oh enggak kok Cepat Cepat aja balesnya Kalau lama pengen aku ujitak Terus, terus? Habis itu sana Tapi kalau kita 2A kan kurang setelah tuh Iya, jelas Karena di warrior tuh Ganti-ganti velg tuh Kita fitting-fitting Mau cerewet apapun Tetap dilayani tuh Enggak bakal kita lempar Pake velg gitu Enggak mungkin lah Tapi waktu fitting-fitting velg itu Ini? Orang-orang di toko itu Pada cemberut semua? Enggak sih Baik semua sana Kita mau velg yang mana Karena kan Agia ini bisa masuk ring 15 16, 17, 18 Mas ada saran dan kritik gak? Untuk warrior Sama untuk ASR Wariornya sih oke Tapi kalau untuk ASR Mungkin Di pelak-pelak model krum Enggak ada kan? Jarang kan? Jarang? Iya Ada tapi Mau yang warna krum? Kalau kita keluarin krum beli gak nih? Beli Tolong manajemen Tolong keluarin velg-velg Lobang 4 selong krum Oke Itu curahan hati dari kami Para pemodif mobil Biar ada gini ya Pak Model-model lain Kan elegan Ada konsep lain gitu ya Oke Oke mas Dewa Terima kasih banyak Nanti kalau bosen Ingat Yang penting diskonnya Aman diskon Ada gak diskon? Endorse Siap lah Oke Terima kasih ya Oke Oke bos sekarang gue akan panggil owner dari pemilik Toyota Agya ini By the way Ownernya cewek loh Pasti kalian penasaran kan? Ini dia Nah ini dia boy Pemilik Toyota Agya selanjutnya Halo Halo Apa kabar Kak? Baik Boleh kenalin diri dulu Kak? Halo Saya Anissa Om Swastiastu dong Ya Om Swastiastu Saya Nissa Rahayu Biasa dipanggil Nissa Oke Kak Nissa Gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Kak Nissa aku mau tanya Mobil apa ini? Agya Agya Berapa cc-nya? Seribu cc Seribu cc Tahun berapa? Tahun 2015 Oh transmisinya apa? Transmisinya manual Tiga pedal Gak bisa ngomong Gua harusnya Dia gak bisa jawab Harusnya Tapi kita gak bisa jawab Keren Berarti benar Mobil dia Nah selanjutnya nih Kak Kakak ini aku lihat ada stiker Komunitas Dari mana sih? Dari Agya Aylah Holik Bali Agya Aylah Holik Itu dia komunitas atau gimana sih Kak? Dia komunitas Bajunya sama aja sih? Iya sama Cuman dari kita Ada tim ladies-nya juga Oh jadi Agya Aylah Holik punya tim ladies-nya? Iya punya tim ladies-nya Namanya tapi tetap sama? Beda kita ada tambahan ladies Agya Aylah Holik Bali Oh depannya pake ladies Iya betul Berapa membernya? Kurang lebih udah 23 Banyak loh Iya Enak gak ikut komunitas? Ikut enak Enak banget Apa enaknya? Coba mungkin teman-teman perempuan disana Belum pada ikutan komunitas Boleh Kakak sharing dong? Boleh Gini Kalau dari pengalaman saya Ikut komunitas Agya Aylah Holik Bali Itu sangat berkesan ya Kita solid juga Terus Disitu kita juga tidak terikat waktu Tidak terikat seperti klub Biasanya kan kita harus ada Kopdar Kayak kopdar itu bulanan harus rutin datang Nah disini kita tidak Kita tidak mengharuskan Semua member itu Bisa datang Harus datang disaat kopdar Tidak Kita tidak mengharuskan Berarti benar-benar kayak cuman senang Iya senang-senang Rame-rame Ya sesuai namanya Just for fun Just for fun Iya Oke Pertanyaan selanjutnya nih Kak Kenapa pilih mobil ini sih? Karena irit juga Terus imut juga sih Sesuai sama badan saya Iya sih Terus apa lagi? Terus Di samping itu juga Kan karena saya juga Ada apa di samping itu? Karena saya juga cuman berdua Berdua? Maksudnya berdua ini gimana? Saya sama suami Oh sama suami Jadi mobil kecil aja cukup? Iya cukup Dan untuk hari-harian sih Oke lah ya buat saya Untuk kerja juga Bagus Kirit juga Oke Nah selanjutnya Modifikasi apa aja yang udah Kakak kasih buat mobil saya NKK ini? Ini punya nama gak mobil? Ada Siapa namanya? Sweet Grey Sweet Grey? Oke Coba modifikasi apa aja yang udah dikasih buat Sweet Grey ini? Kalau saya sih hanya Ganti velg aja Ganti velg? Iya Terus sama Kenalpot aja Kenalpot Ini yang ganti velg kamu apa suami? Saya Sendiri? Iya rekomen saya Saya suami apa kata saya? Ini nih Kalau kalian pernah denger SNI Sudah nanya istri ISO Istri sudah oke Ini Langsung ACC Terbukti Dia yang milih Dia oke Baru lakinya beli gitu ya? Iya betul Tapi modelnya kamu yang pilih juga? Iya Saya yang pilih Ih keren Kenapa pilih model ini? Karena Cocok aja sih Buat saya Kelihatan Enggak Velgnya gak mungil? Enggak Ya memang gak mungil Cuman Aku rasa sih nyaman Terus pas aja gitu loh Di mobil pas? Coba ceritain pengalaman waktu gantinya Waktu gantinya Sebelumnya saya pakai Ring 17 Itu saya rasa kurang nyaman Masih agak yang katos gitu Dibuat jalan juga Masih kayak yang Gerada keruduk Gerada keruduk Kayak naik kuda gitu Kayak naik kuda Ya Tapi sekarang setelah Saya ganti ke HSR Saya lebih merasa Lebih nyaman Berkendara Maupun jarak jauh Ataupun jarak dekat Lebih oke Dan lebih Pastinya Lebih keren Keren Jawabannya mantep banget ya Terus Kakak boleh dong Kasih kritik dan saran Buat HSR sama warrior dong Kalau dari Warrior nya sih Udah oke Pelayanan juga oke banget Semuanya ramah Juga gitu Untuk HSR nya sih Ya Harus ada yang lebih Terus ada yang lebih Unggu lagi Apa nih lebih Pengeluaran baru lagi Oh model baru Tolong manajemen HSR Tolong keluarkan model-model terbaru anda ya Jangan sampai sewa wancara orang lagi Terus dia harus bilang Tolong keluarkan model yang baru Oke Tapi kalau dikeluarkan model baru Beli gak? Pasti beli Pasti beli Jis Oke Kak makasih banyak Udah pake HSR Dan udah percaya Dan udah dateng kesini nih Nih Dingin-dingin gini kita syuting nih Luar biasa loh kakak ini Sudah biasa di Bali Udah biasa ya? Gue boleh gak biasa Oke boy Ini dia cerita dua mobil Agia dan Ayla Yang ada di Bali Ya modifikasinya mungkin Masih gak terlalu banyak ya Karena disesuaikan dengan kebutuhan Ini udah modifikasi yang paling tepat sih Menurut gue Jadi ya gak usah dengerin Apa orang bilang Wah harus ganti ini Ganti ini Ganti ini Ganti sesuai dengan Kebutuhan dan selera kalian Bener? Iya betul Setuju? Setuju Oke Kalo kayak gitu Gue Aldi Resundu Diri Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Ingat velok Ingat HSR